Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat semua, balik lagi di channel Angga Ariska Jadi pada kesempatan kali ini, gue akan membagikan skrip tentang ID Card Yaitu skrip dimana kita bisa melihat dan menunjukkan ID Card kita kepada kawan main kita di dalam server Dan menu ini bukan hanya untuk ID Card ya, tapi kita juga bisa melihat surat izin mengendara kita Dan juga surat lisensi senjata yang kita miliki setelah kita beli dari toko senjata Dan disini gue sudah mendownload Winrar dari ID Card Dan buat kalian yang ingin mendownloadnya, silahkan kalian klik link yang ada di deskripsi Dan sebelum kita lanjut ke cara pemasangan dan juga penginstalan Serta penjelasan tentang konfig-konfignya Buat kalian yang sedang menonton video ini dan belum klik subscribe Jangan lupa klik tombol subscribe dan juga nyalakan loncengnya Supaya kalian tidak ketinggalan update-update terbaru dari channel Angga Ariska Dan jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like dan juga share ke teman-teman kalian Jika kalian punya pertanyaan, silahkan ketik di kolom komentar Jika gue tidak ada kesibukan, gue pasti akan membalas pertanyaan kalian satu persatu Oke brother, jadi kita langsung membuka Winrar dari ID Card Nah disini dia memiliki dua folder yaitu ISX-JSID Menu dan juga JS4ID Card Yang dimana ISX-JSID Menu ini untuk menu ketika kita ingin memperlihatkan atau ingin melihat ID Card kita Dia membutuhkan ISX-JSID Menu dan JS4ID Card ini pengaturan untuk ID Card kita Oke jadi langsung kita ekstrak saja terlebih dahulu Gue buka dulu folder server Data file, kemudian tutorial Server data, resource Dan disini kita buat saja folder baru ya Kita kasih nama ID Card Kemudian kita masuk ke dalam foldernya Dan kita drag saja yang Winrar ini ke dalam folder ID Card Oke, Winrar-nya gue close Kita coba buka ISX-JSID Menu terlebih dahulu Nah dia memiliki klien luar dan juga config Kita buka confignya Untuk confignya ini hanya untuk pengaturan bahasa saja ya Tidak ada config-config lainnya Nah disini config lokal sudah menggunakan bahasa Inggris Oke, kita close Kemudian klien luarnya disini untuk mengatur tombolnya Dan tombol default dari menu ID Card ini yaitu tombol di F5 Local key ini tombol-tombol yang bisa kita gunakan di dalam server 5M ya Dan jika kalian ingin mengganti tombolnya Kalian scroll ke bawah Nah kalian scroll saja langsung ke bawah Sampai ketemu GTZen CritFrit Nah disini ada IS Control Passage 322 Dan juga IS Control Passage 177 Ini 322 dan juga 177 ini untuk keluar dari menu Kemudian untuk membuka menunya Menggunakan tombol F5 ya Nah jika kalian ingin mengganti Kalian tinggal ganti saja F5 ini menggunakan tombol yang kalian suka Misalkan contohnya F6 gitu Atau bebas ya Jadi gue disini tetap defaultnya F5 Oke kemudian kita close saja untuk klien luar ISX-JSID Menu Dan kita balik ke ID Card Lalu kita masuk ke JS for ID Card Nah disini ada klien luar dan juga server luar Dan disini kita tidak ada yang harus kita setting ya Oke kita coba masuk ke HTML Di HTML ini ada Index HTML dan juga Asset Kita buka folder Asset Nah disini ada CSS CSS ini untuk style tampilan dari ID Card kita Kemudian font ini tulisan yang digunakan di dalam ID Card Dan disini ada image Nah image inilah yang akan tampil ketika kita melihat ID Card kita Kita coba buka yang ID Card PNG Nah disini ada Identity Card Kemudian Indoland Roleplay Dan disini kalian bisa kostum sendiri ya Untuk ID Card Kemudian lisensi mengendarai Dan juga lisensi senjatanya Dan disini gue memakai yang punyanya Indoland Roleplay Dan kemudian ada tanggal lahir Kelamin tinggi tanda tangan Logo Indoland Roleplay Berlakunya seumur hidup Nah jika kalian ingin mengkostum sendiri Silahkan kalian gunakan aplikasi Corel Draw atau Photoshop ya Silahkan kalian edit Indoland Roleplay Kemudian logonya Kalian masukkan logo server kalian Untuk fotonya disini Biarkan kosong saja Karena dia akan mendownload foto yang PNG, PNG Female ataupun Male PNG Oke kita close saja untuk fotonya Kemudian kita balik ke Asset Ada JS Ini tidak ada yang harus kita otak-atik ya Di bagian JS ini Oke kita balik ke HTML Ada Index Oke kita pilih Visual Studio Code Lalu kita OK Nah disini kita tidak ada yang harus kita Setting Jadi biarkan dia default ya semuanya Jika kalian ingin mengubah-ubahnya Kalian cukup gumpah di bagian image saja Oke Sudah ada klien luar Server luar Tidak ada juga Dan sekarang kita buka server CFG Dan kita scroll ke bawah Kita letakkan dia di bawah Zone saja Start Oke kita copy saja ya Untuk nama foldernya Supaya tidak salah Oke untuk ISX JSID menu ini Kalian letakkan di atas Baru yang di bawahnya itu JS4 ID Card Kemudian start Oke lalu kita save Dan kita akan langsung mencoba Ke dalam server Bagaimana tampilannya Dan letaknya itu di bagian Sebelah mana Oke brother Kita hapus charge terlebih dahulu Oke sekarang kita langsung Start servernya Tapi Buat kalian yang belum Mengaktifkan XAMPP Control Jangan lupa untuk Aktifkan XAMPP Control Terlebih dahulu Supaya Semua isi database kita Terload dengan Aman dan sejahtera Jadi disini gue sudah Mengaktifkan XAMPP ya Oke jika sudah Kalian minimize saja Kemudian untuk foldernya Bisa di close saja Dan sekarang kita buka 5M Oke lalu langsung kita Tekan F8 Kemudian connect Localhost Oke downloading Content kita Sukses Tidak ada terjadi error Kita langsung Skip ke Dalam server Oke brother Kita sudah berada Di dalam server Dan di depan Central Lost Center Medical Center Karena kita habis Mati dan Dia otomatis Respon di depan Rumah sakit Brother Oke jadi kita langsung Mencoba Menu ID Card Yang sudah kita pasang Tadi ya Di tombol F5 Nah dia langsung Muncul Ada KTP SIM Dan juga Senjata Kita coba Kita coba lihat Kita coba lihat KTP kita Nah jika kalian ingin Menunjukkan kepada Kawan main kalian Kalian pilih yang Menunjukkan KTP Maka akan Muncul notif No player Nerby Jika tidak ada Player di sekitaran kita Dan jika kita ingin Melihat sendiri Kita pilih yang Menampilkan KTP Anda Nah dia muncul Seperti ini ya Dia Memunculkan Nama dari Kita mendaftar Pertama kali Dan Tadatangan kita Dan kita isi Deniz klamin kita Kemudian Tinggi kita Oke dan Sekarang Coba cek Yang SIM Jika kalian sudah Membuat SIM Maka SIM kalian Pasti akan muncul Seperti Yang sekarang Dan di bagian SIM itu Akan muncul Akan tampil SIM apa saja Yang kalian miliki Misalkan contoh Seperti saya ini Baru memiliki SIM Untuk roda 4 Dan jika kalian ingin Membuat SIM Untuk roda 2 Silahkan kalian Coba Drive back Dan jika untuk truk Kalian uji coba Drive truck Dan untuk senjata Belum memiliki Lisense senjata Jadi akan muncul You don't have That Type of License Jadi kalian Harus membeli dulu Untuk lisensi senjata Di toko senjata Oke brother Dan Untuk informasi Tambahan Buat kalian yang Masih setia Ngikutin Video dari Angga Ariska Dan memiliki Masalah Di bagian Ketika kalian Masuk ke kota Dan spawnnya Random Silahkan Kalian coba Mengganti ISX Identity Dengan yang ada Di deskripsi Yang saya Share Ya brother Dan buat Kalian yang memiliki Masalah Di ISX Advanced Garax Coba Kalian Menggunakan ISX JB Eden Garax Karena itu Sama saja sih Fiturnya Gak ada Beda Yang hanya Membedakannya Untuk ISX JB Eden Garax Itu Untuk Imponnya itu Satu lokasi Dengan Garasi Dan Dan jika ISX Advanced Garax Spawnnya itu Berbeda Dengan Garasi Dan ada Clips Di map Ketika kita Cek map Kita Oke brother So video kali ini Sampai disini Sampai disini Semoga Bermanfaat Untuk kalian Jangan lupa Klik Like Jika kalian Menjukai Video ini Next video Gue akan Mencoba Untuk Memasang Skrip ISX Inventory Hood Dan Gue masih Mencari ISX Inventory Hood Yang Menggunakan Tombol 1 Sampai Dengan Tombol 5 Maka Gue Belum Upload Untuk Inventory Hood So Stay Tune Terus Di Channel Angga Ariska Akhir Kata Gue Ucapkan Terima Kasih Buat Sahabat Sahabat Semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See you Bye Sampai 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 Sampai